Halo guys, ketemu lagi dengan burung puter yang ada di kandang belakang berapa hari ini puter-puternya saya kasih pakan jagung yang udah dicelep tetapi napsu makannya gak seperti dikasih jagung yang masih wutuh dan kali ini mau saya kasih pakan sentrat nah ini sentratnya yang biasanya saya buat pakan ikan koi tetapi kalau pas puternya lagi punya cindil di kandang ini sentrat ini juga saya buat bantuan untuk si puter cindil agar mempercepat pertumbuhan kalau pas ada cindilnya oke kita paranin kita paranin di kandang pasukan puter guys nah ini pasukan anak-anaknya ini yang sudah siap untuk disapeh dan ini anak yang pertama itu yang kakinya paling merah nah itu tetapi betina yang anak pertama itu anak tunggal kalau yang nangkering sama di pojok situ itu anak yang kedua sepasang kakinya itu masih belum merah kalau anak yang pertama itu udah merah jadi kedua ini peranaan ini sudah terlalu siap guys sudah terlalu siap untuk disapeh dan yang di atas ini ini cindil yang kemarin itu kalau yang kemarin itu videonya saya telat nge-upload ini anaknya anak tunggal yang baru saya upload kemarin itu oke kita lihat dari samping nah ini guys umur sekitar 2 mingguan kayaknya ini tuh cuman anak tunggal gak punya temen telurnya hanya satu tetapi menetas kemarin itu tuh bulunya itu di bagian punggungnya masih belum ada bulunya guys hanya di bagian kepala buntut sama sayap tapi masih belum bisa makan sendiri itu akan turun gunung guys gak lama lagi mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari lagi akan turun gunung itu cindilnya yang hampir dewasa oke nah ini pakannya ini pakan jagung yang udah diseleb waduh nah itu jagung yang udah diseleb itu gak segitu napsu guys tetapi kalau dikasih jagung yang masih wutuh cowok pet apalagi jagung kending yang ukuran kecil tuh yang biasanya cocok buat pakan putar atau burung darah gitu tuh guys pakannya pakai bakan jagung seleb gak segitu napsu seperti masih lapar oke kita kasih pakan ini kita buka dulu guys seperti apa napsu makannya kalau dikasih sentrat lele oke oke kita lihat dari atas langsung kita tuang gas tuh tuh langsung pada makan kalau sama sentrat lele oke tetapi kalau gak biasa mungkin gak mau makan soalnya yang di kandang samping rumah itu saya kasih sentrat lele napsunya gak seperti ini guys oke kita bawa masuk dulu tuh kotor banget guys kandangnya udah berapa bulan ini tuh kalau sama sentrat lele yang di kandang belakang paling itu guys napsu guys tetapi yang di kandang samping samping rumah itu sama yang disangkar gantung gak segitu napsu hanya yang di kandang belakang ini dok yang paling doyan sama sentrat lele karena sudah terbiasa di waktu punya cindil itu selalu saya kasih ini bantuan sentrat lele untuk mempercepat pertumbuhan si cindil tuh kalau sama sentrat lele guys lehernya sampai seperti keselio guys kalau makan tuh oke tuh kotorannya sampai numpuk sampai ngintip guys kalau si cindilnya ini yang di atas masih belum bisa makan sendiri mungkin nanti kalau sudah itu induannya udah kenyang akan naik dan akan meloloh ini si bocil ini atau si cindil ini masih belum turun gunung mungkin ya sekitar tiga-tiga hari lagi lah tuh guys oke lah mantep guys paling cepat pokoknya ternak burung puter di kandang seperti ini di kandang mungil sudah bisa bergembang biak oke buat teman-teman kalau mau memang mau ternak burung puter di kandang seperti ini cocok teman-teman ideal banget sederhana gak perlu besar-besar kalau besar-besar malah stres seperti yang di kandang samping rumah itu jadi idealnya segini panjangnya sekitar 1 meter tingginya sekitar berapa ya sekitar 70an lebar 60an kurang lebihnya segitu oke mungkin cukup sampai disini dulu guys dan disampung di esok-esok hari lagi kalau siap untuk disape ini sudah terlalu siap ini oke selamat menikmati selamat menikmati